Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gaya antarmolekul Nah, materi gaya antarmolekul ini merupakan materi terakhir di kelas 10 semester pertama Sebelum mempelajari gaya antarmolekul perhatikan dulu gambar berikut Nah, disini ada gambar segelas air Kita tahu bahwa rumus dari air itu adalah H2O Dan air merupakan senyawa kopalen Kopalennya kopalen polar Ya, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya Nah, dalam segelas air itu ada berapa molekul H2O-nya? Nah, dalam segelas air kurang lebih molekul H2O-nya jawabannya ada sekitar 84 kali 10 pangkat 23 molekul air atau molekul H2O Nanti kalian akan belajar jumlah molekul ini di konsep mol di semester kedua Nah, jadi hanya dalam segelas air Itu jumlah molekulnya itu jumlah molekulnya sangat banyak 84 kali 10 pangkat 23 Ini 10-nya pangkat 23 Ya, kalau ditulis 10 pangkat 23 itu 10 atau 1 nolnya ada 23 Ya, jadi sangat banyak Nah, kenapa sangat banyak? Karena ukuran molekul itu sangat kecil Nah, dari sekian banyak molekul H2O Itu tidak mungkin Antara molekul yang satu dengan molekul yang lain Tidak ada interaksi sama sekali Nah, ternyata Antara satu molekul H2O Dengan satu molekul H2O yang lain Itu ada interaksi yang disebut dengan Gaya antar molekul yang akan kita pelajari sekarang Nah, seperti ini Gaya antar molekul itu Nah, ini gaya antar molekul Jadi, gaya antar molekul itu Gaya tarik-menarik antara satu molekul Dengan satu molekul yang lain Nah, ini gaya antar molekul Yang garis putus-putus itu adalah gaya antar molekul Nah, sementara ini Antara H dengan O dalam satu molekul Itu disebut ikatan kopalen Atau gaya intermolekul Jadi, yang gaya intermolekul atau ikatan kopalen itu sudah dibahas Yang akan dibahas sekarang itu adalah Gaya antar molekul Ya, jadi gaya tarik antara satu molekul dengan molekul yang lain Nah, kekuatan gaya antar molekul itu lebih lemah Daripada ikatan kopalen atau gaya intermolekul Untuk memutuskan gaya antar molekul ini Ya, untuk memutuskan gaya antar molekul Itu diperlukan energi sekitar dari 0,4 Sampai dengan 40 kJ per mol Sedangkan untuk memutuskan gaya intermolekul Atau ikatan kopalen antara H dengan O Dalam molekul H2O Itu diperlukan sekitar Kurang lebih 400 kJ per mol Nah, apa perbedaan jika gaya antar molekul putus dengan gaya intermolekul yang putus? Kalau gaya antar molekul yang putus Itu terjadi perubahan pisis atau perubahan fisika Seperti air Cair berubah menjadi Uap atau menjadi gas Itu perubahan pisis Putus gaya antar molekul Tapi kalau gaya intermolekul atau ikatan kopalen yang putus Itu terjadi perubahan atau reaksi kimia Yang nanti akan dibahas di persamaan reaksi atau reaksi kimia Sekarang akan belajar tentang Gaya antar molekul dulu Jadi kalau gaya antar molekul putus Itu perubahannya adalah perubahan pisis Atau perubahan fisika Jadi kesimpulannya Gaya antar molekul itu adalah Gaya tarik menarik yang terjadi antara satu molekul dengan molekul yang lainnya Nah, gaya antar molekul dibedakan menjadi dua Ada gaya van der Waals dan ada ikatan hidrogen Gaya van der Waals Ada gaya ion dipol Kemudian ada gaya dipol-dipol Ada gaya dipol-dipol terimbas Dan ada gaya landen atau gaya dispersis Sekarang akan dibahas satu per satu Yang pertama gaya van der Waals Gaya van der Waals ini dikemukakan oleh van der Waals Yang pertama gaya dipol-dipol Gaya dipol-dipol merupakan gaya tarik menarik Atau interaksi yang terjadi antara ion Dengan molekul polar Atau dipol Molekul polar itu disebutnya dipol Nah, gaya ini bekerja salah satunya dalam proses pelarutan sinyawa ion dalam air Contohnya larutan garam dapur atau NACL dalam air Nah, seperti ini Nah, ini garam dapur dilarutkan dalam air kemudian diaduk Sehingga garamnya melarut Melarut itu tidak bisa dibedakan lagi garam dan air ini Nah, kenapa garam dapur itu bisa larut Dalam air Penjelasan seperti apa secara molekulernya Nah, perhatikan video berikut Misalkan Ini garam dilarutkan dalam air Jadi larut Kemudian misalkan Dizium atau diperbesar Berapa triliun kali ya Nanti diperbesarnya berapa itu Tergantung ukuran ion atau ukuran molekul Nah Ini adalah Yang ini adalah struktur dari NACL ya Berbentuk isi kristal seperti ini Nah, satu ion NAPLIS Dan satu ion CLMIN Itu dikelilingi oleh 6 masing-masing 6 molekul H2O Kemudian ditarik Seperti ini Nah, maka jadi larut Ya, terus seperti itu Airnya sangat banyak Sehingga sampai si NAPLIS dan CLMINnya habis Nah, NAPLIS Itu ditarik oleh bagian Yang negatif Dari air Karena air itu Molekul polar Yang negatifnya adalah O Jadi yang positifnya itu Ditarik oleh O Atau bagian negatif Dari air Sedangkan sebaliknya Nah, yang negatif dari NACL Atau CLMIN Itu ditarik Oleh bagian positif dari air Yaitu H Atau Seperti ini gambarnya Yang tadi Nah, masing-masing ditarik Jadi satu ion itu ditarik Oleh 6 molekul air Tinggal sampai habis Kalau habis semuanya Berarti larut semuanya Nah, itu diperbesar Seperti ini Nah, ini diperbesar Nah, ini NAPLIS Satu ion NAPLIS Masing-masing satu ion NAPLIS Itu dikelilingi Atau ditarik Oleh 6 molekul air Karena NAPLIS Maka Yang bagian menarik Dari molekul air itu Adalah bagian negatifnya Yaitu O Nah, yang berwarna merah Itu Itu adalah Atom O Atau simbol atom O Nah, kemudian Ion CLMIN-nya Ion CLMIN-nya Atau bagian negatif Dari sinyawa ionnya Itu ditarik oleh 6 molekul air Yang bagian positif Yaitu H Nah, jadi ketika Suatu sinyawa ion Dilarutkan dalam air Maka molekul-molekul air Akan mengelilingi Kristal ion Kutub positif Molekul H2 Akan menarik Anion atau ion negatif Dan kutub negatif Dari H2 Akan menarik Kation atau ion Positif Jadi Sesuai hukum kolom Yang berbeda Muatan saling tarik-menarik Yang kedua Gaya dipol-dipol Gaya dipol-dipol ini Merupakan gaya Tarik-menarik Yang terjadi Antara molekul polar Dengan molekul polar Makanya dipol-dipol Nah, gaya dipol-dipol ini Berlaku Untuk molekul-molekul Yang bersifat Polar Ya, dua-duanya Sebab molekul-molekul polar Memiliki kutub Positif Dan negatif Contoh HCl HCl merupakan Molekul polar Ya Kalau molekulnya polar Itu disebut dipol-permanen Nah, misalkan Ini Gaya tarik-menariknya Antara HCl Dengan HCl Ya, jadi Bisa terjadi Antara molekul yang sama Ataupun molekul yang berbeda Nah, gaya tarik-menarik ini Terjadi Antara Kutub negatif Dari satu molekul Dengan kutub positif Dari molekul yang lain Atau yang berbeda Ya Jadi, bukan positif-negatif Di aram Intermolekul Atau molekul yang sama Tapi, antar molekul Yang berbeda Nah, ini Jadi, ini gaya dipol-dipolnya Ini Yang ketiga Gaya tarik dipol-dipol terimbas Nah, gaya tarik dipol-dipol terimbas Terjadi antara molekul polar Dengan molekul non-polar Ya Misalnya Antara asam florida Atau HF Bagian polarnya Dengan karbon tetraklorida CCL4 Molekul non-polarnya Nah, kepolaran itu Sudah dibahas ya Jadi, kenapa HF polar Dan CCL4 non-polar Itu sudah dibahas Di pertemuan sebelumnya Nah, ini contohnya Jadi HF itu adalah Molekul polar Yang memiliki kutub Positif dan negatif Sedangkan CCL4 Itu tidak Berkutub atau non-polar Ya Nah, molekul polar Itu dapat mengimbas Molekul non-polar Jadi, si molekul polar Polar ini mengimbas Molekul non-polar Dan molekul non-polar Itu jadi Polar Polarnya polar terimbas Nah, karena jadi polar terimbas Maka terjadi gaya tarik menarik Yang lemah Antara Molekul polar Dengan Molekul non-polar Atau yang polar terimbas Yang disebut dengan gaya tarik Dipol Permanen dan dipol terimbas Yang keempat Yang keempat Gaya landen Atau gaya dispersi Gaya dispersi ini Merupakan gaya tarik menarik Antara molekul-molekul Dalam jat yang bersifat non-polar Jadi, antara non-polar Dengan non-polar Nah, kenapa Non-polar-non-polar itu Terjadi gaya tarik menarik Padahal tidak Tidak polar Atau tidak bermuatan Nah, ini penjelasannya Dijelaskan oleh landen Yang pertama Keadaan normal Artinya molekul non-polar Mempunyai sebaran Muatan yang simetris Nah, menurut landen Dalam molekul Yang terdiri dari atom Itu terdapat elektron Dan elektron itu Senantiasa berputar Melungi inti Atau bergerak Nah, menurut landen Suatu saat Si elektron Itu akan berkumpul Di salah satu sisi Nah, tempat berkumpulnya elektron Di salah satu sisi tersebut Itu akan jadi Bermuatan Bermuatan negatif Sehingga jadi Polar Polarnya Polar sesaat Atau disini disebutnya Dipol sesaat Nah, jadi keadaan sesaat itu Pergerakan elektron Menghasilkan dipol sesaat Ya, bukan dipol Permanen Seperti Molekul polar Nah, kemudian Nah, ini dipol sesaatnya Jadi Jadi polar sesaat Nah, kemudian Dipol yang terbentuk Dengan cara itu Disebut dipol saat Karena dipol itu Berubah miliaran kali Dalam Satu detik Ya, jadi Senantiasa elektron itu Berpindah Sehingga polar Menjadi nonpolar Polar menjadi nonpolar Dan seterusnya Kemudian Yang dipol sesaat itu Mengimbas molekul Di sebelahnya Sehingga Molekul di sebelahnya Jadi dipol terimbas Sehingga menghasilkan Gaya tarik Antara dipol sesaat Dengan dipol Terimbas Walaupun gaya tariknya Sangat lemah Nah Jadi ini yang disebut Dengan Gaya landennya Dan ini Nah, semakin banyak Jumlah elektron Dalam Suatu molekul Atau semakin Nomor atomnya Atau Masa molekul Relatifnya Semakin besar Maka Si molekul tersebut Walaupun nonpolar Semakin mudah Mengalami polarisasi Atau polar Sesaat Itu gaya Van der Waals Nah Berikutnya Kekuatan gaya Van der Waals Kekuatan gaya Van der Waals Itu ditentukan Oleh yang pertama Ukuran molekul Semakin besar Ukuran molekul Maka semakin kuat Gaya Van der Waals Atau semakin Sulit untuk Diputuskan Contoh Disini ada Empat molekul F2 Cl2 Br2 Dan I2 Nah Keempat molekul ini Berbeda ukurannya Yang paling besar Ukurannya itu adalah Molekul I2 Nah Ini adalah Tabel Titik didih Dan titik lebur Untuk Molekul Halogen ini F2 Cl2 Br2 Dan I2 Itu titik didihnya Paling besar Adalah I2 Dengan titik didih 184 Derajat Celsius Nah apa hubungannya Titik didih Dengan gaya Van der Waals Semakin besar Masa molekul Relatifnya Maka Semakin kuat Gaya Van der Waals Kalau semakin kuat Gaya Van der Waals Maka Titik didih Dan titik Lebur Semakin besar Jadi gini Mendidih Itu terjadi Pemutusan Gaya antar molekul Kalau gaya antar molekulnya Kuat Maka Energi yang diperlukan Untuk memutusnya pun Semakin besar Nah Kalau energi yang diperlukan Semakin besar Maka suhu yang diperlukan Juga semakin Besar Makanya titik didihnya Besar Kalau gaya antar molekulnya Lebih Kuat Jadi yang paling kuat Disini Adalah Gaya antar molekulnya Adalah I2 Kenapa I2? Karena ukuran molekulnya Paling besar Nah disini semakin besar Masa molekul relatifnya Nah masa molekul relatif ini Sebetulnya konsepnya Di Semester Kedua Ya tapi saya jelaskan sedikit Masa molekul relatif Ya cara menghitungnya Nah Masa molekul relatif Itu dihitung Dari Masa atom relatif Atau nomor masa Kalau dalam sistem periodik Ya dijumlahkan Contoh misalkan Ini F2 CL2 BR2 Dan I2 Ini sistem periodik Nah F Ini F Ya F memiliki Nomor masa Atau masa atom Ya antara Nomor masa Dengan masa atom Itu sama Ya tapi berbeda Jika nomor atom Nah ini masa atom itu Ini 18,9984 Atau 19 CL 35,5 BR 80 Kalau I Itu 127 Jadi yang paling Besar Masa atom relatifnya Itu adalah I127 Itu untuk 1 atom Nah kalau I2 Berarti 2 atom Ya berarti Masa atom Masa molekul relatif Disebutnya 127 Kali 2 Kalau yang ini 80 Kali 2 Kalau yang ini 35,5 Kali 2 Kalau F Berarti 19 Kali 2 Maka yang paling besar Masa atom relatifnya Itu adalah I2 Ya berurutan Nah jadi disini I2 paling besar Masa molekul relatifnya Ukuran atomnya Semakin besar juga Ya Karena ya Jari-jarinya Paling besar juga Ya itu udah dibahas Di sifat periodik unsur Nah Kenapa yang ukurannya besar Itu Lebih kuat Gaya Van der Waalsnya Karena yang ukuran besar Itu elektronnya Semakin banyak Kalau elektronnya Semakin banyak Maka semakin mudah Terjadi Polarisasi Ya kalau polarisasinya Semakin mudah Maka akan semakin kuat Gaya tariknya Berikutnya Faktor yang kedua Itu bentuk molekul Nah gaya Van der Waals Itu bekerja pada jarak yang Sangat dekat Semakin dekat Jarak antar molekul Maka semakin kuat Gaya antar molekulnya Nah disini ada Dua bentuk Molekul Ya Atau kalau disederhanakan Seperti ini Yang pertama ini Bentuknya kompak Jadi bisa berdekatan Itu artinya Ya yang seperti ini Bisa lebih berdekatan Yang kedua Ya bentuknya rumit Ini Ya pasti jauh Jaraknya Karena ya bentuknya Seperti ini Jadi kalau ada dua molekul Ya jauh Nah Apa hubungannya Dengan Kekuatan gaya Van der Waals Nah kalau yang bentuknya Seperti ini Yang bentuk kompak Itu bisa dekat Kalau dekat itu Gaya tariknya bisa kuat Kalau sedangkan yang ini Bentuknya Rumit Itu jauh Dan kalau jauh Itu gaya Tariknya Semakin lemah Maka semakin mudah Diputuskan Kalau ini Semakin sukar Diputuskan Walaupun ini Rumus senyawanya Atau rumus molekulnya Sama Tapi kalau bentuknya Berbeda Maka kekuatan gaya Van der Waalsnya Juga berbeda Nah ini Ditunjukkan oleh Titik didih Nah yang bentuk Kompak seperti ini Titik didihnya Lebih besar Negatif 1 derajat Celcius Itu jauh lebih besar Daripada negatif 11,7 derajat Celcius Karena ini Angkanya negatif Berikutnya Ikatan hidrogen Jadi ada Gaya Van der Waals Gaya Van der Waals Itu ada Gaya ion dipol Ada gaya dipol Dipol Ada gaya dipol Dipol terimbas Dan ada gaya landen Kemudian yang kedua Ada ikatan hidrogen Nah Suatu gaya Antar molekul Yang relatif kuat Jadi ikatan hidrogen Itu lebih kuat Dari gaya Van der Waals Dalam senyau hidrogen Dengan unsur-unsur Yang mempunyai Keelektronegatifan besar Yaitu Fluor Fluorin Atau F Oksigen Atau O Dan nitrogen Atau N Jadi ikatan hidrogen itu Ikatan yang terjadi Antara atom hidrogen Dari satu molekul Dengan unsur F O Dan N Nah Unsur F O Dan N Merupakan unsur Yang paling besar Keelektronegatifannya Yang paling besar itu F Itu sudah dibahas Di kepolaran Contoh Dalam H2O Dalam HF Dan dalam NH3 Jadi syarat terjadinya Ikatan hidrogen Itu dalam molekulnya Ada H Kemudian ada O Atau ada F Atau ada N Nah Nah sebetulnya Ikatan hidrogen Itu terjadi Polar-polar Tetapi sifatnya Agak berbeda Ya Menyimpang dari Gaya Van der Waals Nanti dijelaskan Nah Contoh H2O Seperti ini Nah ini Antara Kutub positif Dengan kutub negatif Ya Kutub positifnya Pasti H Jadi ikatan hidrogen Itu harus H Dengan O Ya bisa dengan O Bisa dengan F Atau bisa dengan N Nah kenapa ikatan hidrogen itu Lebih kuat Daripada Gaya Van der Waals Karena ikatan hidrogen itu Terjadi antara H Yang paling ringan Berikatan dengan Unsur yang paling Elektronegatif Artinya unsur Paling elektronegatif itu Unsur yang paling kuat Menarik Pasangan elektronnya Kalau paling kuat Berarti akan Dihasilkan Gaya antar molekul Yang lebih kuat Nah Ikatan hidrogen Atau molekul Yang memiliki Ikatan hidrogen Itu cirinya Salah satu cirinya Memiliki titik Didih yang Tinggi Walaupun Ukuran molekul Atau masa molekul Relatifnya Lebih rendah Contoh misalkan Disini H2O Atau air Itu titik didihnya 100 derajat celcius Padahal air Itu masa molekul Relatifnya Atau MRnya Kecil Bandingkan Dengan CH4 Ya CH4 Itu Titik didihnya Di bawah 0 Artinya negatif Atau Bandingkan Misalkan Dengan H2S Nah ini H2S Titik didihnya Di bawah 0 juga Atau negatif Padahal H2O MRnya Lebih kecil Daripada H2S Di sistem periodik O Masa atom Relatifnya Ini Nah ini O Masa atom Relatifnya Itu 16 Sedangkan S 32 Artinya Lebih besar MR MRH2S Daripada H2O Nah kalau Dipanderwas Itu H2S Harus memiliki Titik didih Yang lebih besar Daripada H2O Kenyataannya H2O Lebih besar Nah makanya Itu dipisahkan Ya Jadi ikatan hidrogen Yang memiliki Ikatan hidrogen Itu Hanya Berlaku Untuk Molekul Yang memiliki H Dengan F Dengan O Atau dengan N Jadi itu yang paling Elektronegatif Dan titik didihnya Itu Lebih Besar Daripada Yang diramalkan Di gaya Van der Waals Nah ini Atau dalam Dalam Bentuk tabel Seperti ini Nah hidrida Unsul-unsul Golongan 4 Menunjukkan Menunjukkan Kecenderungan Sesuai dugaan Yaitu titik didih Meningkat seiring Dengan Peningkatan Masa molekul relatif Nah ini C4 Paling kecil MRnya Meningkat SIH4 Kemudian terus Semakin besar MR Ini gaya Van der Waals Semakin besar MR Semakin tinggi Titik didihnya Tapi tidak berlaku Untuk Yang memiliki Ikatan hidrogen Seperti HF H2O Dan NH3 Walaupun MRnya Kecil Tapi titik didihnya Lebih besar Ya karena Ikatan hidrogen itu Lebih kuat Daripada Gaya Van der Waals Atau dalam Bentuk tabel Datanya seperti ini Nah untuk Golongan 5A Misal karena NH3 Itu titik didihnya Negatif 33 derajat Celcius Paling besar Daripada Molekul yang lain Padahal Kalau dibandingkan NH3 Itu MRnya Paling rendah Daripada Yang lain N Nomor masanya Itu 14 Ya Sedangkan Di sini P P itu Nomor masanya Kita cek Ya Nah kalau N nomor masanya 14 Kalau P itu 31 Itu lebih besar Tapi Kenyataannya NH3 Titik didihnya Titik didihnya Lebih besar Daripada PH3 Negatif 33 derajat Celcius Lebih besar Daripada Negatif 87 Nah begitu juga Tadi H2O H2O Titik didihnya 100 derajat Celcius Padahal MRnya 18 16 Dari O 2 dari H Sedangkan H2S itu MRnya lebih besar Tapi titik didihnya Di bawah 0 Atau negatif Bahkan Pada keadaan Normalnya H2S itu Bentuknya Gas Sedangkan H2S itu Bentuknya Cair Makanya Titik didih H2S itu Di bawah 0 Nah begitu juga Untuk yang Golongan 7 AHF Paling Besar Titik didihnya Padahal MRnya Paling kecil Nah itu Pengecualian Makanya Dikelompokkan Menjadi Katan Hidrogen Nah kemudian Kesimpulannya Dari penjelasan Tadi Supaya Lebih mudah Menghapal Gaya Antar Molekul Itu tadi Gaya Van der Waals Dan ikatan Hidrogen Gaya Van der Waals Itu Gaya Ion Dipol Gaya Dipol 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 Terimbas Kemudian Gaya Landen Nah Gaya Ion Dipol Itu Terjadi Antara Ion Dengan Molekul Polar Sedangkan Gaya Dipol Dipol Itu Terjadi Antara Polar Dengan Polar Nah Sedangkan Dipol Dipol Terimbas Itu Terjadi Antara Polar Dengan Non Polar Nah Kalau Gaya Landen Non Polar Dengan Non Polar Sedangkan Ikatan Hidrogen Itu Terjadi Antara Atom H Dengan Atom F O Dan N F O Dan N Itu Merupakan Atom Yang Paling Elektron Negatif Nah Untuk Materi Gaya Antar Molekul Selesai Ya Nanti Pertemuan Berikutnya Materi Berikutnya Itu Nanti Di Semester Kedua Nah Tugasnya Dikerjakan Tugasnya Ada Di Web Pembelajaran Ya Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh